Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya review 3 bilah yang menurut saya cukup bagus dan bisa digunakan untuk penyembelihan Atau digunakan untuk sorenan juga bagus Insyaallah dari bahan-bahan yang berkualitas dan pengharapannya juga cukup rapi Bisa disimpan untuk pajangan juga bisa ya Atau untuk sorenan atau digunakan pada saat hidup kurban untuk penyembelihan Ada 3 buah bolok temennya Ini 3 buah bolok yang saya ingin review Sebenarnya kalau saya ada banyak ya Belaknya juga ada belum yang saya review Ini dari tanduk bule ikat gila Ini dari tanduk kerbau hitam ya Cuma diukir Ini juga sama dari tanduk kerbau hitam Maka yang pertama ini Ini dari tanduk kerbau Tapi ini diukir Yang ini diukir Ada ukiran bunga disini Sopal juga diukir Simbatan ini diukir Ini dari tanduk bule Atau tanduk kerbau hitam Yang diukir Kemudian aksesorisnya ini dari Duralium Ini dari Duralium Sopak lodong Model handle nya adalah Sopak lodong dan tidak ada tambahan Ini asli tidak ada tambahan Ini juga tidak ada sambungan ya Nah ini bilahnya cukup unik Ini bilahnya tebal disini Tebalnya itu bisa sampai 8 8 mili Ini lebar Panjangnya ini hampir 30 33 cm 33 cm Dan terlebar disini Sekitar 3 cm Kurang dikit 3 cm Kurang Ini di Satin Nah ini bilahnya dari Bajak Bering Atau Kelahar Jadi tebalnya Tebal banget Nah Bajak Kelahar ini Sangat recommended Buat digunakan untuk Golok sembeli Karena dia kerasnya itu Awet Jadi sangat recommended sekali untuk Digunakan sebagai Golok penyembelian Dan insya Allah ini pegangannya juga enak banget Pegangannya enak Cukup juga gak aman Nah Dan ini berada Ketak main dorong Nah ini full tanduk teman teman ya Ini full tanduk Kerbau Bajak bearing Nah yang kedua juga masih full tanduk Dengan model yang sama Sopak lodong Tapi ini Tidak Diberikan Kekiran Nah namun disini dia ada Pin 1 disini Yang ini tanpa di pin ya Ada tanpa di pin Nah ini ada pin Ini ada pin 1 Ini ada pin 1 Paktin paksi Sehingga lebih Memberikan kekuatan Pada Handelnya ya Tidak khawatir Untuk copor 5 bilahnya Ini menggunakan Bilah Bajak Bohler K110 Dengan dipinisatin Panjang 35 cm Ada di kasoknya Ini ada di kasoknya ya Ada di kasoknya Tebelnya ini 5 mili Menipis ke depan Lebarnya 3,5 cm Ada di kasoknya Ini juga di pinis Satu ini Bajaknya Bohler K110 Jadi Bohler ini Termasuk Bajak Kelas menengah Dan Sangat Banyak Digunakan oleh Para Eksekutor ya Karena pertama Bahannya mudah Didapat Banyak yang jual Kemudian juga Dari sisi Komposisi Bajaknya Dia termasuk Yang memiliki Komposisi Kronium tertinggi Di antara Bajak-bajak Kelas ini Jadi hampir 11% Makanya Lebih Tahan Daripada Korosi Lebih tahan Lebih tahan Ketimbang Bajak-bajak lain Yang di Sepakatnya ini Nah ini Keluaran dari Bohler Budulcom Sweden Nah ini Sudah saya Grafit Ini 35 cm Full tanduk Kerbau hitam Nah ini juga sama Nah ini bedanya Ini sepakodong juga sama Ada pinnya juga Tapi ini Tanduknya Tanduk Katila Jadi Katila itu Sudah Semi Full Bule Jadi semi Kalau dilihat Penampilannya Penampakannya Setengah Ke kuning-kuningan Atau ke coklat-coklatan Beda dengan Yang full hitam Jauh Ini hitam Ini katila Jadi semi Makanya Harga Tanduknya Lebih mahal Ketimbang yang hitam Lebih mahal lagi Kalau dia Bule Ini juga lumayan Nah ini juga katila Dengan model sepakodong Bilahnya sama Dengan tadi Bilahnya adalah Bajah K110 Bikini satin Panjangnya juga sama 35 cm Nah ini Agak melengkung Agak sintung Dikit Nah ini agak melembung Agak Agak sintung Dikannya Tadi lurus Sama Mudah-mudahan Salam Nunggal juga Salam Nunggal Jadi Filosofi Salam Nunggal itu Adalah Naik ke atas Salam itu Artinya keselamatan Nunggal dari Yang Maha Tunggal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi keselamatan itu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bule Katila Teman-teman Bule Katila 35 cm Ini Tanduk hitam 35 cm Penyembelian juga Yang ini Beri 33 cm Ketebalan 8 milik Tapi semuanya Adalah Golok-golok Kita Cek Ketajamannya Saya coba Yang bearing Ini yang bearing 33 cm Ya Tadam sekali Tadam sekali Kita stroking Sekali Ini Stroking Tadam sekali Gila bearing 33 cm Ketik Sekarang Kita coba Yang ini Yang Bila Baja Bohler Kasih 30 cm Kita stroking Dulu Sebelum Dikunakan Pekek tadi banget teman-teman kita coba yang tanduk boleh kakilah 30 masih dibuat setiap pinggul ya Insyaallah kalau waktunya sudah standar penyembelian teman-teman bagi yang berminat bisa langsung menghubungi di watak saya di nomor yang sebelah sini ya dan untuk harga dan juga spek itu akan saya cantukkan di deskripsi video silahkan bagi yang ingin mengingat harganya bisa langsung di cek di deskripsinya terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian ya para sahabat sekalian dimanapun berada menyaksikan video saya yang sederhana ini semoga bermanfaat dan tetap kita menghidupkan karya-karya anak bangsa untuk menjaga kelestarian budaya ini dan tetap kita militai produk lokal supaya perekonomian pengrajin yang ada di daerah bisa terus berjalan dan berkembang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati